Hai pemirsa, saya Melanie Ricardo Saya mengucapkan Melanie Ricardo panik, suaminya Thyssen Tak bisa kembali ke Indonesia Masih dengan keluarganya di Australia Mewapannya virus corona di seluruh dunia menjadi sangat serius Oleh karenanya banyak negara yang telah menerapkan sistem lockdown Termasuk membatasi warganya untuk keluar negeri Hal tersebut membuat presenter Melanie Ricardo menjadi khawatir Suaminya Thyssen baru saja mengunjungi keluarganya di Australia Ya khawatir nih karena katanya Tom Hong positif corona Pas lagi di Australia Nah kebetulan banget dini hari tadi suamiku terbang ke Australia Jadi khawatir bukan lebih takut tapi waspada ya Karena keluarga suamiku disana semua kan Kita gak bisa kontrol karena kan ini yang dilawan gak kelihatan Kata Melanie Ricardo Namun Melanie Ricardo pun tak punya pilihan Karena Thyssen harus memenuhi keluarganya apalagi takaknya tengah sakit Melanie juga tak mengira Setelah suaminya bertolak penugerikan guru tersebut Wabah virus corona semakin tinggi Melanie Ricardo menceritakan kondisi Thyssen di Australia Jadi kami gak tau virus corona menjadi pandemi dan sebesar ini Thyssen sudah booking tiket jauh-jauh hari Ucap Melanie Ricardo Melanie bersyukur sejak ini Ia dan suaminya masih diberi kesehatan Namun ia tak tau apakah ke depan kondisi ini akan membuat Indonesia melakukan lockdown Aku gak tau Indonesia lockdown atau tidak Yang aku tau tadi pelintasan orang dari dan ke luar Indonesia Mulai 20 Maret akan ada pembatasan masuk Warga negara asing ucap Melanie atas pemberitaan itu Melanie khawatir Thyssen tak bisa kembali ke Indonesia untuk sementara waktu Di tengah rasa khawatir tersebut Melanie sempat memutar Video suaminya tengah berada di sebuah supermarket di Australia Thyssen menunjukkan kondisi supermarket di Australia Dalam unggahan itu Thyssen mengatakan banyak bahan belanjaan dan stok di supermarket setempat sudah kosong Hal ini terjadi setelah banyak warga Australia berbelanja untuk mengantisipasi social distancing Melanie pun berharap suaminya bisa kembali di Indonesia Namun ia juga penuh was-was lantaran suaminya yang berencana akan kembali pada Kamis 26 Maret 2020 Akan menunggu banyak orang selama perjalanan menuju Indonesia Salah satunya di pesawat Buat teman-teman saya minta doanya semoga Thyssen bisa kembali dan sehat Kalaupun tidak jauh di dalam hati saya terasa berat Saya berharap suamiku dan keluarga bisa berkumpul lagi ucapnya Tapi kalau keadaannya tak memungkinkan kita juga gak pengen yang tidak-tidak Kalaupun nanti dia naik pesawat pada Kamis depan Semoga Tuhan berkati dan tidak ada penumpang yang terinfeksi Ujar Melanie Tak lupa Melanie berdoa semoga kondisi dunia cepat membaik kembali Dan semua orang yang terinfeksi virus corona bisa semu Lalu kira-kira bagaimana guys terkait Melanie Ricardo panik mengetahui dan tahu suaminya masih di Australia Dan jadwal kepalangannya masih tanggal waktu 6 Maret Bagaimana kira-kira untuk kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton